Pemirsa hama warang dan tikus menyebabkan ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Ngawi terancam gagal panen. Banyak petani yang akhirnya membiarkan lahan sawah mereka hingga ditumbuhi rumput dan memilih untuk digunakan sebagai pakan ternak. Seperti inilah kondisi lahan persawahan yang ada di Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Hampir sebagian besar lahan sawah mereka dibiarkan hingga ditumbuhi rumput. Para petani mengaku jika tanaman padi tersebut sudah tidak bisa diselamatkan karena serangan hama warang dan tikus. Sehingga tidak sedikit yang membiarkan lahan tanaman padi dan memilih digunakan untuk pakan ternak. Salah satu petani setempat mengaku sudah cukup banyak luar biaya untuk menyelamatkan tanaman padinya agar tidak gagal panen. Karena operasional tidak sebanding dengan biaya hasil yang didapat maka lebih memilih untuk membiarkan saja. Para petani berharap ada langkah pasti dari pemerintah dalam membantu petani menghadapi masalah hama mulai dari warang, tikus, dan pupuk. Mungkin pengaruh cuaca, terus yang kedua ada penyakit, juga ada tikus, ada bing-bing. Kalau total ada berapa hektare, Pak, lingkungan sini yang gagal panen, Pak? Semua ini. Tidak bisa menghitung, saya mungkin ratusan hektare. Ratusan hektare ini. Pak, ini kan tidak bisa dipanen. Nanti untuk apa, Pak, biasanya gagal panen? Ini rencana mau diberhenti dulu, tidak digarap dulu ini. Menanggapi itu, Kepala Dinas Seketahanan Pangan dan Pertanian atau DKP Pengawi, Supardi mengaku, secara keseluruhan untuk penurunan produktivitas ada sekitar 200 hektare dari total keseluruhan luas lahan pada MP2, 50.998 hektare. Diakuinya untuk petani di desa beran yang gagal panen tersebut nantinya akan diikut sertakan dalam asuransi usaha tani padi atau AUTP. Terlebih, ia mengakui petani di wilayah tersebut telah mengalami 3 kali gagal panen. Untuk antisipasi kita untuk gagal panen, itu kita memang ada program AUTP. AUTP kita ini ada sekitar, anggaran kita 500 hektare tahun ini ya, tahun ini. Memang ini gini, khususnya untuk Ingat Rejo. Ingat Rejo itu sudah tiga musim itu enggak panen. Karena di situ banyak virus dan sebagainya. Di situ itu kita cek, itu memang cek organiknya sudah sangat rendah. Ini sudah kita mulai lagi lah, kita mulai lagi untuk perbedaan di situ. Insya Allah memang, tapi itu ini, untuk AUTP-nya di Ingat Rejo ini ada 50 hektare dan masukkan. Kita masukkan, dan sebagainya kelebaran kita cepat klaimkan gitu. Serangan hama yang menyebabkan petani gagal panen dikarenakan banyak petani tidak mentaati standar operasional prosedur atau SOP saat masa tanam yang seharusnya dilakukan serentak. Selain itu, petani juga dihimbau melakukan sistem pertanian ramah lingkungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.